Cara fotocopy folio timbal balik otomatis di Brother T4500 seperti ini. Cara fotocopinya kita pakai kaca scanner di sini, kita simpan di sini. Kemudian kita masuk ke menu copy, lalu pilih option. Kemudian cari menu two-sided, nah ini two-sided copy, baru kita pilih yang ini, baru oke. Kemudian kita pilih hitam putih, kalau fotocopy hitam putih. Tunggu dia scan dulu lembar pertama, nah ini kalau muncul seperti ini, kita balik. Kemudian tekan continue. Kalau masih ada lembar berikutnya, kita masukin lagi, baru tekan continue. Kalau sudah selesai, kita tekan saja finish. Nanti ini dia akan tarik masuk untuk cetak sisi sebelahnya. Nah seperti ini, caranya fotocopy timbal balik di Brother T4500DW ukuran folio lewat kaca scannernya di sini. Oke teman-teman silahkan dicoba ya, mudah bisa membantu. Oke teman-teman silahkan.